Let's get the show on the road Selamat pagi, siang sore tambah untuk kalian semua Disini kita akan melihat battle dengan T28HTC Yang kebetulan kita lagi ngepload dengan Artares Mapnya adalah Lakeville Disini kita, apa namanya Battle tipenya adalah Encounter Battle Dan disini kita Kebetulan juga bottom tier Di musuh ada double barrel Ada T26E5 Patriot Dan T5M1 Tapi di battle ini yang saya ingin Highlight adalah Tank yang Maksudnya yang dari awal Kalian bisa dapatkan Maksudnya semua player bisa dapatkan Tapi juga tank tersebut itu Istilahnya Kuat lah gitu Bahkan ngelawan tier yang ada di atasnya Tank yang Saya sebut adalah T28HTC Yang dari mana saya sedang pakai sekarang Tapi Perlu kalian tahu Disini saya akan nge-spam beberapa PCR Karena pada dasar Penetrasi standarnya hanya 181 yang dari mana kurang untuk menembus Kayak T54M1 Double barrel bahkan Ketika lower plate nya bahkan Mesti orang-orang jadi Saya gak mau itu Kayak sebagai halangan untuk melawan mereka Ketika nantinya Kalau misalnya pakai peluru standar Oke disini Lakeville Kita memakai T28HTC Saya pengen kemana Tentu saja sebagai heavy tank Kita mainnya di kota-kota Kita coba Apa ya Istilahnya kayak Melawan heavy tank Bahkan medium-medium yang mungkin Masuk ke dalam kota gitu kan Disini Artarus juga kebetulan memakai KV3 Satu hal yang saya ingin Bilang Kalau misalnya saya di Lakeville ini Terutama di base atas Saya kurang suka yang namanya maju Jadi maju ke posisi artarus itu Saya kurang suka Tapi ketika Saya sukanya tuh ya maksudnya Itu diem disini dulu Jadi nunggu musuhnya maju Ya nunggu musuhnya maju Daripada saya yang maju duluan Kenapa? Karena ketika kalian maju Misalnya udah di posisi KV3 Terus tiba-tiba musuhnya banyak gitu kan Terus dibombardir Boom 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 Kalian gak bisa mundur udah Tapi ketika kalian disini Emang start ya gitu kan Ini bahkan musuh yang lewat dari area situ Yang dari area F0 itu Ketika mereka maju Kalian bisa nembak pertama Itu advantage nya gitu kan Kayak kelebihannya Di posisi sini Dan juga ketika misalnya musuhnya terlalu rame Kalian bisa mundur Ya gak mundur jauh sih Tapi seenggaknya Proteksi nya untuk tank kalian Bisa lebih banyak daripada Kalau misalnya di depan sana Ya mari kita fokus ke battle ini Ini kita sudah melihat ada T54 mod 1 Dan kita Tim kita Apa ya? Bilang kalau Ini gak ada orang ini disini Gitu kan Jadi oke lah kita maju Gak apa-apa Dan disini kita Bisa Apa ya? Kayak Musuh kita di depan Ada T54 mod 1 Dan itu dia double barrel Yang kita tunggu-tunggu dari tadi Disini Apa namanya Saya pengen mainin T28 HTC Dengan seagresif mungkin Karena Apa namanya Reloadnya T28 HTC ini Sebenernya lumayan Dan juga Kan Saya kan lagi nge-spam APCR Dan kebetulan kita lagi ya Posisi nya ada di atas T54 mod 1 yang Dari mana kita bisa Nembus upper plate Dengan Lumayan mudah Rada oren-oren Tapi Bisa hijau Gitu kan Dan kebetulan Dan kebetulan T54 mod 1 Melakukan kesalahan Dia over angle side-nya Membuat kita Bisa mendamage Dia sekali lagi Dan itu adalah tembakan ketiga Kita ke tier 8 Gitu kan Dan ini dia double barrel Double barrel Kita gak perlu takut Karena double barrel Pada dasarnya Mungkin ya Gak nge-spam Jadi Ya dia Kayak Merah-merah Gitu kan Nge-AMQ kita Dan dia memutuskan Untuk Ah yaudah deh mundur aja Gak jadi Dan disitu Disini adalah Titik dimana Kalo Kalian menggunakan T28 HTC ini Sebenernya Bisa ngelawan T8 Yang Rada gila Seperti Double barrel T54 mode 1 Itu kan Kompetitif sekali Buat di tier 8 Ya Mungkin kalo T54 mode 1 Untuk penetrasi Gak kurang Tapi Tetep aja Termasuk tank Yang menurut saya Kompetitif Dan disini Pada dasarnya kita Mana nembak lagi Double barrel Tentu saja Kena double barrel adalah tank Rusia Side turretnya Yang full ijo Tidak penetrasi Oke disini Pada dasarnya kita Tinggal Nyampah-nyampah aja Kita Yang menambahin damage kita Gitu kan bahasnya Dan disini Ada IS Coba tunggu Tunggu Ayolah IS Mundur dikit Biar kita Dan itu dia IS Kita snapshot Dan kita Ngambil kill kita Yang kedua Pada dasarnya Dengan mengkill IS Disini Tim kita Pada dasarnya Skora Lagi menang Tapi posisinya Belum tentu menang Khusus Sudah mengambil jalur Satu dan dua Kita mengambil jalur Yang kota Jadi pada dasarnya Musuh menang Jalur mereka Dan kita Menang jalur kita Dan disini Yang saya pikirkan Oh ini ada WT Disini Bisa lah Gitu kan Apalagi CRWT kan Ibarat kata Kayak Ya Ketika dia Gak nge-spam Dia gak bakalan Bisa nembus kita Dari depan Satu-satunya Hal yang Saya suka Dari T28HTC Itu adalah Gun Arc Ketika saya ngomong Gun Arc Itu kayak Kemampuan Gun nya ini Sebagai non-threat Belok Kekiri Dan kekanan Jadi kayak Maksimum Beloknya Kalo gak salah 45 Kalo gak salah 40 Pokoknya Pokoknya Dia tuh Bisa Bisa Ngebuat Gun Arc nya tuh Bisa sampe Miring gitu Jadi ketika Kalo kalian posisinya Miring banget Kayak gitu Gak cuman Kalian Nge-nebelin Armor depannya Caranya Kaya Armor depannya Ketika dimiringin Ketika dimiringin Kayak gini Misalnya Ibarat kata Anggep aja Tapi juga Nge-hide Weak spot Jadi Weak spot Di T28HTC Ini ketika kalian Gak punya penetrasi Yang tinggi Atau bahkan Ngomongin Kita ngomongin Sesama T28HTC Ketika kalian Ketika kalian menggunakan tank destroyer Kayak Ketika kalian menggunakan tank destroyer Kayak misal UDS Terus Terus TS5 Bahkan Itu Ketika kalian menggunakan T28HTC Kalian pasti akan kesusahan melawan mereka Satu Karena Penetrasi T28HTC ini untuk Spesialisasi tier 7 Jadi ketika ngelawan TS5 Itu lower plate Itu oran-oran Wapun udah pake APCR Dan Keseringnya Gak tembus Dan Juga Armor kalian Terlalu kerupuk Buat mereka Gitu kan Mereka kan Tank destroyer tier 8 Gitu kan Disuruh lawan tank destroyer tier 7 Yang namanya tiernya aja udah beda Gimana Kita ngelawan kan Dan Gagal Menyampah Kill kita ke P43 Mudah-mudahan kita dapet Dan Tidak Tentu saja Bukan Kita sudah mencoba Full aim Tadi kan Oke Disini saya tau Misalnya di depan itu ada Yudes 03 Dan bisa kita lihat dari Kita ngeblok damage 240 Yang dari mana Mengindikasikan Kalau Yudes 03 Tersebut menggunakan Stock gun Dan disini ada M12 Boom 350 damage Langsung mati Itu adalah High roll Pada dasarnya Karena alpha kita 320 Iya betul sekali Alpha kita hanya 320 Mendamage 350 Ya artinya Dan disini ada EBR Hotchkiss Yang saya harapkan Untuk bisa Apa ya Membantu saya Melawan Yudes 03 Dan Ternyata EBR Hotchkiss Malah jalan-jalan ke sana Kita lihat Apakah dia selamat Dan itu saja tidak Karena Yudes 03 Menggunakan Stock gun Yang dari mana reload Dia itu Lumayan cepat Tapi Penetrasnya Lumayan rendah sih Tapi Gapapa Disini Alasan saya Lumayan berani Melawan Yudes 03 Hadap-hadepan Karena Yudes 03 menggunakan Stock gun Dahan Dari semua Tank Yang bisa Damage kita Yang satu-satunya Yang nge-kill kita Adalah SPG Tentu saja Dengan Direct hit Yang pastinya Menggunakan 203mm Tank Nge-damage kita 300 lebih Aduh Tier 7 SPG Nge-kill kita 203mm Nah Gapapa lah Jadi Pada dasarnya Kita tadi Mendamage 3783 Dan Menghasil 195 Jadi Pada dasarnya T28HTC Ini adalah Tank Yang Ketika kalian Sudah dapatkan Kalian gak perlu Takut banyak Kalau misalnya Melawan Tank Sesama TR7 Yang Apa ya Ketika kalian Sudah tahu Cara main T28HTC T28HTC Bisa Ngumpetin Weakspot Weakspot Terus Yang Cupola Kalian gak perlu Takut Yang namanya Misalnya Musuh Nge-penetrasi kalian Mungkin Yang kalian perlu Takutin Ketika Musuh Dan Ketika Saya Melawan SU-130PM Pokoknya Ngeri Tapi Ketika Ketika kalian Ketemu Ketika Heavy Tank Yang tier 8 Bukan Russia Iya ya, soalnya kadang Rusia kayak double barrel tuh punya penetrasi hit yang tinggi, itu kalian gak perlu takut kalau misalnya ngelawan selain mereka. Battle ini berakhir dengan kita mendapatkan 3783 damage dan 4 kill dengan juga 195 assist yang dari mana kita tidak mendapatkan medal apapun di battle ini selain fighter dan firepower effect. Lanjut ke team score, di team score kita mendapatkan 1415 base experience dan di team kita juga ada LT432 yang melakukan 2278 damage 1 kill dan 911 base EXP. Di musuh ada T26E5 Patriot dengan 5045 damage 3 kill, dia mendapatkan 986 base EXP dan di musuh juga ada M12 yang melakukan 1497 damage dan 1 kill. Lanjut ke detailed report yang dari mana kita bisa lihat tadi, kita pada dasarnya nge-spam terus gitu kan. Cuman untung saja saya bermain tank ini di saat ada holiday ops yang dari mana event Christmas sebelumnya yang membuat kita mendapatkan 21.421 kredit tambahan untuk mendapatkan kita gitu kan. Jadi kita tidak perlu minus dalam battle ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, you are truly the best dan sekali lagi terima kasih.